Modal kepercayaan beli telur ayam di desa Belanda Halo guys, welcome back in channel Sami Maria Bertemu lagi dengan aku Maria Simarmata Kali ini kita mau pergi ke suatu desa Nanti nama desanya aku kasih tau ya disana kalau udah nyampai Jadi kita kesitu tujuannya mau membeli telur ke peternakan ayam disana Jadi dia itu spesial banget karena telurnya segar dan harganya lebih murah Nanti aku jelasin disana lebih detail Kalau kita sudah nyampe disana Dimana kita berbelanja itu atau beli telur itu hanya modal kepercayaan Jadi nanti aku akan jelaskan disana bagaimana caranya ya Oke, sampai bertemu disana ya Ikuti terus videonya Jangan lupa ditonton sampai habis Oke, stay with me Nah guys, sekarang kita telah tiba di salah satu desa di Belanda Yang namanya Eiselstein Di desa inilah kita akan membeli telur ayam tersebut dengan modal kepercayaan Sebelum kita tiba di lokasi, saya akan memperlihatkan ke kalian bagaimana suasana di desa ini Kita bisa menikmati dan melihat bagaimana bentuk rumah-rumah di desa ini Jadi bisa dilihat di video ini ya Dan juga saya memperlihatkan bagaimana segarnya kita melewatin jalanan ini Karena di kirinya kanannya ada pohon-pohon hijau Dan juga masih ada ladang-ladang yang hijau Jadi kita sangat menikmati perjalanan ini Dengan udara yang segar dan juga dengan jalan yang mulus Hingga kita tiba di lokasi dengan aman dan nyaman Oke Hai guys Sekarang kita sudah nyampe disini Di lokasi tempat membeli telur Jadi yuk aku akan jelaskan bagaimana caranya Karena ini kita membeli telur disini modal kepercayaan Gak ada yang jaga Jadi benar-benar kita ambil sendiri telurnya Dan dibayar hanya dengan modal kepercayaan Yuk Jadi ini Dan aku sudah siapkan ini Yang sudah aku beli sebelumnya dan sudah habis Nah aku bawa lagi tempat kosongnya Supaya gak boros ya Dan juga ramah terhadap lingkungan kan Yuk Masuk Jadi ini dia pintu masuknya Dia gak dikunci Cuma mudah seperti ini Coba disorot dekat ini Nah sudah kita buka Begini Kita lalu masuk ke dalam Ini dia telurnya guys Jadi telurnya bisa kita pilih Kita pilih dan kita ambil Berapa yang kita mau Gitu mungkin bisa disorot lebih dekat nih Kesini telurnya ya Supaya dilihat Jadi telurnya itu nih Gede-gede ya Nih Jadi banyak Jadi bisa kita pilih Dan kita ambil Seberapa yang kita mau Dan nanti Setelah kita pilih-pilih Seberapa Dan bagaimana kita mau Dan uangnya ini Kita taruh disini Disini Jadi mereka sudah siapkan uang kecil disini Untuk kembaliannya Tapi sih Kalau saya selalu Sudah sediakan uang ini ya Uang apa namanya itu Uang recehan begini Jadi saya selalu bayar itu Gak langsung persiapkan uang recehan Seperti ini Karena takutnya Gak ada kembaliannya Gak cukup kembaliannya Di uangnya ini Gitu Jadi nanti akan saya hitung Berapa yang saya ambil Lalu saya bayar Jadi Kenapa sih Sebenarnya Apa sih keuntungannya Kenapa kita Suka membeli telur disini Karena Keuntungannya itu Bagi kita sendiri Yang pertama Ntar ya Aku buka dulu pintunya Biar agak terang So Ya Biar agak terang Di tempat penjualan telur ini Nah Jadi sebenarnya Keuntungannya itu apa Keuntungannya itu Yang pertama Telurnya itu Lebih segar Fast ya Karena gak lama-lama Seperti yang di supermarket Gito Itu yang Satu Nah Yang kedua itu Juga Telurnya itu Dia Lebih Gede-gede Gitu Nah Itu Ini dia Terus juga Harganya Tentunya Gitu Harganya lebih murah Disini Dibanding dengan Kalau kita beli Di supermarket Gitu Nah Jadi ya Itulah keuntungannya Buat kita Nah Keuntungannya Buat itu Buat peternak Adalah Kita membantu Ekonomi mereka Gitu Jadi Inilah yang disebut Dengan simbiosis Mutualisme Atau Kita kenal Dengan istilahnya Saling menguntungkan Jadi untung Buat kita Pembeli Jadi untung Juga Buat Si Apa Para peternak Gitu Jadi sama Memajukan usaha Mikro mereka Gitu Nah itu Keuntungan Buat Kita Pembeli Dan juga Ke Ini Ke peternak Oke guys Nah sekarang Aku akan Memilih-milih Dulu Yang Aku Suka Dan berapa Yang akan Aku beli Tiga Ini Aku akan Beli Dan Pilih Berarti Ini Satu Ini Isinya Sepuluh Berarti Aku Bukan Beli Tiga Puluh Butir Setiap Beli Selalu Begitu Oke Guys Makasih Ya Sudah Mengikuti Terus Video-video Aku Ya Jangan Lupa Di Like Comment And Share Nanti Kita Akan Lanjutkan Lagi Perjalanannya Kita Akan Kekotanya Lagi Sedikit Lagi Oke Oke Top Nah Sekarang Aku Lagi Pilih-pilih Telur Ayamnya Yang Besar-besar Jadi Itu Bedanya Kalau Di supermarket Kan Kita Tidak Bisa Memilih Karena Sudah Kita Ambil Langsung Berkotak Gitu Nah Kalau Disini Kita Bisa Pilih-pilih Yang Besarnya Yang Sesuai Dengan Selera Kita Dan Tentu Saja Sesuai Dengan Yang Kita Mau Mau Berapa Banyak Kita Pilih-pilih Tapi Jangan Lupa Memilihnya Harus Tetap Dengan Baik Dan Tidak Ada Yang Pecah Dan Juga Harus Disusun Lagi Dengan Rapi Agar Pembeli Yang Lainnya Nanti Juga Mudah Untuk Memilih Apa Yang Dia Mau Begitu Oke Guys Nah Aku kan Sudah Selesai Milih Ini Aku Beli Tiga Kotak Berarti 30 Putir Dan Aku Sekarang Mau Bayar Jadi Aku Harus Cari Uang Pas Masuk Masukkan Aja Karena Dia Uang Pas Ya Jadi Masukkan Aja Ini Tidak Selesai Sudah Oke Nanti Kita Mulai Pulang Yuk Guys Kita Udah Selesai Membeli Telur Ayam Sekarang Sekarang Kita Akan Pulang Tapi Sebelum Pulang Kita Mampir Sebentar Ke Sentrum Desa Eiselstain Ini Atau Pusat Desa Ini Nah Di pusat Atau Di sentrum Desa Eiselstain Ini Pemerintah Menyediakan Satu lokasi Seperti Lapangan Kalau di Indonesia Mungkin Ini disebut Alun-alun Desa Gitu Nah Disini Di lapangan Ini Tidak Terlalu Besar Cuman Kecil Saja Tapi Disediakan Ada Lokasi Untuk Duduk Bersantai Di Sore Hari Ataupun Di Siang Hari Bagi Penduduk Sekitar Sini Nah Dan Di Pusatnya Ini Juga Bisa Kita Temukan Ada Gereja Itu dia Yang saya Sorot Disana Ada Gereja Dan Juga Di Sekitarnya Rumah-rumah Penduduk Seperti Ini dia Ada Juga Disini Kantor Pemerintahnya Dan Ada Juga Beberapa Toko Toko Kecil Dan Juga Disini Ada Juga Restoran Itu dia Restoran Jadi itu Restoran Yang terbesar Di Desa Eiselstein Ini Style Eropa Dan Disampingnya Itu Ada Cafe Yang Mau Nongkrong Hanya Sekedar Minum Nah Disini Jalan Besar Jalan Besar Yang Melintasi Desa Eiselstein Ini Dan Disini Juga Ada Supermarket Yang Namanya Kop Tulisannya Itu C O O P Nah Ini Di Kop Ini Kita Sering Mampir Kesini Jika Kita Beli Telur Ke Desa Ini Karena Sering Ada Barang Barang Diskon Jadi Kita Suka Nah Itu Dia Supermarket Jadi Kami Mau Mampir Kesana Sebentar Sebelum Pulang Kita Berbelanja Dulu Di Ini Di Supermarket Kop Tersebut Sebelum Kita Kembali Menuju Rumah Kita Pulang Jadi Begitu Jadi Kita Sekalian Membeli Telur Yang Segar Dan Murah Harganya Dan Membantu Penjualnya Atau Mikro Usaha Kita Menikmati Sentrum Atau Pusat Desa Ini Dan Sekaligus Berbelanja Di Supermarket Kop Ini Oke Guys Thank you For Watching Our Video With Love Shami Maria Bye Bye Bye